Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya kelas 6 APJ Semoga kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan Selamat belajar di rumah bersama orang tua Tetap semangat ya pelajar bahasa Arabnya pada hari ini Nah anak-anak sebelum kita mulai belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu Diikuti doa yang dibimbing oleh Fulaila Ila hadratin nabiil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baytihil kiram Ila hadrati shaykh abdil qadir jilani Wa ila hadrati shaykh hasim as'ari Wa ila mu'asasati ta'limiyatik bin sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirata al-mustaqim Shirata al-lazina an'amta alayhim Ghoiril mawadubi alayhim Waladhalil Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidakni ilma Warzukni fahmat Walhamdulillahirrabbilalamin Jangan lupa untuk membaca salawat maria Mari kita baca bersama-sama Allahumma salli salatan Kamilatan wasallim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihil al-aqadu Watanfariju bihil kurabu Watuqadabihi al-hawaidu Watunalu bihil ra'idu Wahusnul khawatimi Wahyustasqal ghamamu Biwajihil karim Wa ala alim Wasuhbihi fi kulli Lam hatin wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumillah Terima kasih anak-anakku semuanya Marilah kita sekarang menuju pembelajaran kita kali ini Yaitu Wahibbul an-syitah Artinya saya menyukai berbagai macam kegiatan Untuk memahami materi yang sudah diterangkan oleh Bu Layla Kalian harus membuka buku bahasa Arab yang sudah kamu beli Kalian buka Pada halaman 42 Nah Ini halaman 40 Nah disini Seperti ini ya Nah sekarang Bu Layla punya Mufrotet-mufrotet yang sama dengan yang ada di Bu Layla Unggur wasta mi'a wa'aib Kalian baca disimak Kemudian didengarkan yang dibacakan oleh Bu Layla Fiyu'lun af'alun Artinya adalah Perbuatan atau kegiatan Yaumiyatun jamatnya Yaumiyatun Artinya sehari-hari Berarti mulai hari Senin sampai hari Minggu Itu namanya adalah Yaumiyatun Kalau satu hari berarti Yaumun Istaroha yastarihu Artinya adalah beristirahat Istaroha fi'il maddi Yastarihu fi'il maddi Syahada yushahidu Artinya menyaksikan Saada yushahidu Membantu Laibayal abu Permain Dakhulaya dekhulu Masuk Roja'a yarja'u Kembali Yatana walul futura Makan paki atau sarapan Yatana walul ghoda'a Makan siang Yatana walul asya'a Makan malam Irtasala yang tasilu Mandi Qoro'ayak ro'u Membaca Ya tawaddo'a Ya tawaddo'u Perwudu Saya ulang lagi Tawaddo'a Ya tawaddo'u Perwudu Nama ya namu Tidur Sholay 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 sholat Tawaddo'u Ya tawaddo'u Ya tawaddo'u Kamu harus membuka buku Paketmu Nah disini ada halaman 43 Ya Nah perhatikan Tata bahasa kita kali ini Kita akan membahas yang pertama adalah Al-fi'lul mudari'u Yang kedua adalah Al-fi'lul amri Yang ketiga adalah Al-maf'u'lubihin Ketiga-tiganya ini apa ya kira-kira Sudah pernah dengar Atau baru kali ini mendengar Nah mari kita Mempelajari bersama-sama Agar bisa memahami materi Juga bersama-sama Perhatikan Al-fi'l menjeragi Nah sekarang Pembahasan yang pertama Kalian buka halaman 43 ya nak ya Sambil Mendengarkan penjelasan punayla Sambil membuka buku Halaman 43 Yang pertama Al-fi'lul mudari'u Apa itu Al-fi'lul mudari'u Fi'l mudari'u Fi'l mudari'u adalah Fi'l yang menunjukkan perbuatan Yang dilakukan saat ini Atau yang akan datang Itu salah ketik Ya dating Tapi maksudnya adalah Yang akan datang Contohnya Perbuatan yang menunjukkan Kita lakukan saat ini Kita sekarang sedang belajar Atau nanti akan belajar Itu menggunakan fi'l mudari'u Al-fi'l mudari'u itu Pekerjaan yang sudah dilakukan Terus Contohnya adalah Yarujia'u Artinya apa Yarujia'u Wih Yaitu Sedang pulang Atau akan pulang Yarujia'u berarti Dia laki-laki Sedang pulang Maksudnya Perjalanan pulang Terus Yadhabu Artinya adalah Dia sedang pergi Atau akan pergi Nah Kita ulang ya Yarujia'u Dia sedang pulang Atau akan pulang Terus Yadhabu Dia sedang pergi Atau akan pergi Kamu kembali Di halaman 40 Itu ada Yastari'u Artinya berarti Dia laki-laki Sedang beristi Rahat Atau Yushahidu Artinya dia laki-laki Sedang menyaksikan Terus Masa kata yang kelima Yushahidu Artinya Dia sedang membantu Berarti pakar jari itu Sedang dilakukannya Atau akan dilakukan Kemudian Fi'il yang kedua Yaitu Fi'il Amr Fi'il Amr Apa itu fi'il Amr? Yaitu Kata perintah Contohnya Duduklah Diamlah Dengarkanlah Seperti itu Adalah Fi'il perintah Yang dilakukan Oleh pembicara Kepada orang Yang diajak bicara Contohnya Dalam bahasa Indonesia Tadi sudah di Beritahu Sama Bu Laila Duduklah Wahai kamu Laki-laki Dengarkanlah Wahai kamu Laki-laki Diamlah Wahai kamu Laki-laki Seperti itu Contohnya Adalah Ijilis Artinya Duduklah Kenapa Bentuknya berbeda Nanti akan Ada pembahasan Lebih lanjut Kemudian Ijilis Artinya Pergilah Nah Ulang lagi ya Ijilis Artinya adalah Duduklah Idhab Artinya adalah Pergilah Terus Yang ketiga Yaitu Al-Mafu'lu Bihi Artinya Adalah Isim Atau Kata benda Yang menunjukkan Objek Suatu Pekerjaan Contohnya Dalam bahasa Indonesia Misalnya Saya Membaca Buku Bahasa Arab Nah Yang objeknya Yang mana Yaitu Buku Bahasa Arab Jantinya Lagi Saya Menonton Televisi Berarti Objeknya Yang mana Yang dijadai Pekerjaan Itu yang mana Yaitu Televisi Kemudian Saya Makan Roti Objeknya Yang mana Roti Ya Sepertinya Pelakunya Adalah Saya Pekerjaannya Atau Predikat Itu adalah Makan Kemudian Objeknya Adalah Roti Seperti itu Contohnya Ya Kera'u Ribuan Al-Gitab Nah Yang Warna kuning Dan di garis Bawahi Itu adalah Muf Ulbih Atau Objek Dan Muf Ulbih Ini Kalau Istimnya Mufrod Berarti Harukahnya Adalah Fathah Nanti Ada Penjelasan Lebih Lagi Kemudian Itu artinya Adalah Riduan Membaca Buku Objeknya Yang mana Yaitu Buku Ya Riduan Kemudian Ada Lagi Ya Kulu Ahmada Ar-ru Ya Kulu Ahmadu Ya Ya Kulu Ahmadu Ar-ru Zah Ya Artinya Adalah Ahmad Makan Nasi Objeknya Yang mana Yaitu Nasi Ar-ru Zah Ini Adalah Muf Ulbih Nah Tidak ulang Sekali Lagi Muf Ulbih Atau Objek Contohnya Adalah Ya Kera'u Riduan Al-Gitabah Riduan Membaca Buku Objeknya Adalah Dalam kalimat tersebut Objeknya Adalah Al-Gitabah Riduan Membaca Buku Pelakunya Siapa Yaitu Riduan Pekerjaannya Yang mana Membaca Apa yang dibaca Yaitu Al-Gitabah Menjadi Muf Ulbih Yang artinya Adalah Buku Kita Sudah Mempelajari Tentang Kosa Kata Dalam Materi Wahib Anshito Dan Sudah Mempelajari Tata Bahasa Dalam Materi Wahib Anshito Kemudian Di dalam Google Form Nanti Kalian Harus Mengerjakan Seperti Di Halaman 45 Di halaman 45 Sampai 46 Dan Anak Marilah Kita Membaca Marilah Kita Mengakhiri Pembelajaran Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekian Dari Pulailah Semoga Materi Yang Diterangkan Oleh Pulailah Ini Bisa Kalian Pahami Dengan Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh